Satu unit rumah di kawasan RT19, Kelurahan Pallima, Kejamatan Kota Paru, Jampi terbakar, Senin pagi. Diduga kebakaran ini terjadi diakibatkan adanya arus pendek dari dalam rumah. Beginilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran di satu unit rumah yang terjadi di kawasan RT19, Kelurahan Pallima, Kejamatan Kota Paru, Kota Jampi, Senin pagi. Terlihat melalui video amatir tersebut, api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah semi-permanen. Kadis Damkar, Kota Jampi, Mustari mengatakan, api dengan cepat menghabiskan material bangunan yang terbuat dari kayu. Insiden kebakaran ini terjadi diakibatkan adanya konsleting listrik dari pembakaran obat nyamak elektrik, pada saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Hari ini, pagi ini kami telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran, di mana dampak laporan dari masyarakat pukul 5 lewat 25, adanya kebakaran di jalan yang pukul, RT19, Kelurahan Pallima, dan kami didampingi Pak Rurah untuk melakukan pemadaman. Salah satu penyebab kebakaran adalah rumah yang ditinggal oleh penguninya, untuk memasangkan sahur, cari makanan sahur, tapi ada peralatan listrik yang tidak dicampur, yaitu colokan obat nyamuk listrik, dan menghanguskan satu unit rumah, untuk tidak merambat di salah satu rumah, alhamdulillah tidak jadi penyebaran, dan dua unit motor terbakar, satu unit kipas angin dan lemak bungkas, dan kami menyebabkan kepada seluruh masyarakat, untuk apabila meninjalkan rumah, mengecek seluruh peralatan listrik, jangan sampai dicabut, ini ya, terima kasih. Guna memadamkan api, lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa di peristiwa ini, hanya saja terjadi kerugian material puluhan juta rupiah. Tim Liputan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!